Polda Metro Jaya telah menerima sejumlah laporan terhadap Holy Wings terkait dugaan penistahan agama. Polisi menegaskan telah memeriksa sejumlah saksi dan segera akan melakukan penyidikan. Yang mana mereka melaporkan sebagai terlapor senilap yak Holy Wings terkait dengan apa yang di-upload di media sosial oleh Holy Wings yang dianggap menistahkan agama tertentu. Laporan sudah kita terima dan tentunya Polda Metro Jaya akan menangani kasus ini. Kemudian sekarang penyidik sudah melakukan pemeriksaan, kemudian akan melakukan penyidikan terkait dengan laporan ini. Lantas apa yang mendasari pelaporan Holy Wings? Saya akan berbincang dengan pelapor, yaitu Wakil Ketua Pimpinan Wilayah GP Ansor DKI Jakarta, Sofian Hadi. Assalamualaikum, Bung Sofian, sehat ya? Waalaikumsalam, Alhamdulillah, sehat walau, sehat ya? Oke, saya mau tanya dulu. Berarti hari ini tadi laporan dari teman-teman GP Ansor DKI Jakarta ditolak oleh kepolisian karena sudah ada pelapor lainnya yang sudah memasukkan berkas laporan, nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Nggak ada masalah? Oke, yang penting diproses begitu keinginannya GP Ansor DKI ya? Ya, teman-teman ada yang konsentrasi ke dalam penanganan pelaporan, dan juga pelanggaran tersebut, ya Sof memang nggak, kami persilakan. Kami cari laporan yang lain. Tapi kalau dari GP Ansor sendiri, apa dasarnya melaporkan hal ini? Nah, semalam kami melakukan kajian dengan sahabat-sahabat LBH, BWGP Ansor DKI JTK, menemukan konsul jugaan pelanggaran. Yang pertama adalah pelanggaran soal peneritaan JTK. Kemudian yang kedua, itu ada konsul ujar kebencian, menurutkan KUPE. Atas dasar itu, kami melakukan konsultasi bahwa restrik untuk pelanggaran-pelanggaran. Cuma ketika kami datang, kita sudah ada LP yang sudah dulu, lebih menemukan aktivis lain untuk melakukan apa namanya, sajian pengurusan negara, kalau pelanggaran, iya, kami selalu. Kami akan mencari, apa namanya, gerakan yang lain, kira-kira mampu menyuaratkan memang yang kira-kira ini. Oke, tapi menurut teman-teman GP Ansor di DKI Jakarta, apa bagian dari promosi minuman itu yang dianggap sebagai sebuah penistaan agama? Baik. Pesanding promosi yang berkirap di seluruh negeri, sehingga kami pun menilai untuk media yang kami beberapa waktu hari yang lalu, kami sudah menaikkan. Yang pertama soal nama Muhammad. Nah, nama Muhammad ini suatu kebanggaan untuk kita, umat muslim. Sehingga, ini yang menjadikan keterpanggilan kami. Boleh di cek, mungkin hampir seluruh umat muslim, itu pasti Muhammad laki-laki. Apalagi dalam suatu buah riwayat. Oke. Rasul, kalau kamu mempunyai anak laki-laki, maka berilah nama Muhammad. Oke. Sofian, sebentar. Saya harus memotong sebentar pernyataan Anda, nanti kita lanjutkan. Bung Sofian, kita lanjutkan tadi. Tadi Anda menggarisbawahi penggunaan nama Muhammad dalam promosi minuman beralkohol. Silahkan dilanjutkan. Oke. Nama Muhammad ini satu kebanggaan. Sampai orang tua mungkin membuat ini benar dengan spiritual dan harapan mencontohi nama Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh nama kecil saya. Nama saya hari ini tidak berubah. Muhammad Sofian Khadr. Ini pemberian dari orang tua saya. Dan hampir seluruh teman-teman yang namanya Muhammad itu muslim. bahwasannya kalau ini promosi menggunakan Muhammad boleh mendapatkan prialkohol itu sama artinya dia menyuruh umat muslim untuk minum alkohol. Dan dimana yang namanya minum alkohol ini ya kami sudah hal yang diharamkan oleh azabah. Tapi dalam merupakan ayat sisi Al-Quran pun dijelaskan. tidak boleh minum-minum yang mampu memabukkan sampai dalam sholat kita diharamkan untuk mendekati sholat ketika kita dalam keadaan mabuk dalam minum-minuman yang beralkohol dan mampu menjelaskan akal sehat kita sebagai manusia. Ini itu. Oke. Oke. Kami dengar katanya akan konvoy ke Holy Wings betul? Oh iya. Kami juga mungkin mudah-mudahan teman-teman kepolisian juga memberikan kita itu lainnya membersamai kami memang menengah juga ada jimbauan tidak usah kompon ya kita tidak akan konvoy tapi kita akan menjahatkan dan berdoa di titik-titik Holy Wings tujuannya apa kita mencari masalah untuk umat yaitu yang dimana juga sekarang ini kan lagi viral banyak masyarakat yang mengejam banyak masyarakat yang rusak akan hal tersebut nah kami berdoa untuk kebaikan itu kami datang dengan damai kami tidak antakis mudah-mudahan dengan doa ini semua damai semua lancar semua mendapatkan nikmat dan mendapatkan tidak dirambah setelah tentu kami ketika berdoa pun hal-hal yang baik kebaikan buat kemat kebaikan buat keliling juga mudah-mudahan manajemennya ini yang penting manajemen itu bertobat dan jangan sampai ada hal-hal seperti ini terjadi lagi itu mungkin harapan kami dari pemuda Ansor DKI Jakarta oke tapi begini Bung Sofian bahwa ada keresahan dari GP Ansor atas promosi yang dilakukan oleh Holy Wings ini sangat bisa dipaham tapi di sisi lain ketika sudah berkonvoy mendatangi lokasi apakah ini tidak apa ya tidak takut GP Ansor bahwa ini akan dianggap sebagai sebuah bentuk intimidasi misalnya karena toh kasusnya sudah diproses oleh kepolisian dalam berdoa itu kita selalu dianjurkan untuk yang baik-baik yang baik-baik nah saya belum pernah mendengar doa yang intimidasi yang dianjurkan oleh guru-guru saya nah dengan harapan doa dan mujahadah ini karena kebetulan di sekretariat kantor TWGT setiap Jumat malam saat itu mujahadah bersama tahlilan doa nah ini kebetulan juga yaudah kita tinggal alihkan posisinya saja untuk berdoa ya mudah-mudahan ini kebaikan buat kita semua menyejukkan seluruh empat islah menyejukkan seluruh perbedaan nah kemudian yang paling penting ini yang kami harapkan adalah nah ini kan manajemen hollowing menyalahkan promosinya nah ini kan seharusnya janganlah menyebab promosi atau apa segala macam kalau memang ini kesalahan bersama yaudah kesalahan bersama nah teman-teman juga untuk kita melaporkan ke usaha terkait yaitu di Pola Leperjaya dan ada di Pola Jakarta Selatan kami akan hormati dan kami tetap akan melakukan kalau dari manajemen hollowing sudah menyatakan permintaan maaf masih belum memadai untuk teman-teman GP Ansor DKI itu masih di ini di akunnya ya di akunnya di akunnya ya mudah-mudahan nanti bisa mungkin selalu rohimi GP Ansor mungkin selalu rohimi juga ke tokoh-tokoh adama biar lebih humanis lebih humanis dan lebih lebih bersahabat karena dalam telesopi di GP Ansor itu sahabat-sahabat sekalian ya mudah-mudahan kita semua bisa bersahabat itu mbak oke begini kondisinya manajemen sudah meminta maaf polisi sudah memproses kasus ini apalagi yang diharapkan oleh GP Ansor karena apa namanya kalau kemudian dari manajemen bersilaturahmi ke satu-satu organisasi Islam apa itu yang diharapkan karena begini hauling ini saya beberapa situs di beberapa situs media juga pernah apa namanya istilahnya bermasalah ini mungkin juga mungkin teguran kedua teguran ketiga dan teguran ke jangan sampai ada teguran ketiga lah apakah Bung Sofian dan teman-teman GP Ansor di DKI Jakarta gak percaya dengan proses yang sedang dilakukan oleh polisi ya kami tetap memantau kami tetap memantau perkembangan yang dilakukan oleh teman-teman dari Jaduk Suku tetap kita memantau tapi tadi juga Kolda akan mengambil pelaporan-pelaporan di Polis Jakarta Selatan kami juga tadi sebenarnya ke Baris Krim kan tapi yang kami lebih dalam persentasi yaudah kalau memang sudah ada yang teman-teman konsentrasi ke sana Sof silahkan justru itu karena tadi Anda bilang bahwa gak ada masalah laporan ditolak karena toh sudah ada pelapor sebelumnya artinya polisi disini kan memproses laporan ini karena dianggap apa yang dilaporkan teman-teman GP Ansor DKI Jakarta sama dengan pelapor-pelapor lainnya banyak pihak yang melaporkan polisi pasti akan menangani kasus ini apakah kemudian ketika polisi sudah memproses kasus ini teman-teman GP Ansor masih merasa perlu untuk berkonvoy untuk memindahkan berdoa biasanya doa bersama lalu kemudian harus berdoa di depan Holy Wings kemudian meminta manajemen untuk silaturahmi ke berbagai organisasi masyarakat Islam begitu apakah itu yang dikehendaki apakah itu perlu begitu ya saya rasa perlu dan teman-teman juga pengurus wilayah juga merasa perlu itu dilakukan dan sampai hari ini juga pimpinan kami di wilayah DKI Jakarta sahabat Yakin Suma Kupang juga tetap masih menginstruksikan untuk turun berdoa moja adah karena tadi kompoi itu sebenarnya kami akan lakukan tapi karena ada di bawahnya kami coba mencari jalan yang menurut kami lebih baik biar ya gini namanya DNO itu kekuatan penggabungan antara kekuatan langit dan kekuatan bumi kekuatan langit dan kekuatan bumi ya ini kekuatan bumi ini dari teman-teman kepolisian kekuatan langit ini semoga dari Allah SWT menurunkan khusmat kepada teman-teman kepolisian biar tidak terjadi lagi dan kami juga sebenarnya ada konsentrasi lain konsentrasi lain untuk mendesak PEMDA untuk segera mencaput izin tapi kami juga lihat progresnya baru dapat SP1 dalam waktu dekat kami juga akan berkomunikasi dengan PEMDA PEMPROVDKI biasanya Dinas Pariwisata yang memberikan izin di pemerintah kita tentu semua berharap karena Indonesia adalah negara hukum proses hukum harus dihormati dan apapun yang sudah di proses hukum diserahkan dulu kepada polisi ya oke baik terima kasih Sofian Hadi dari GPR PEMPROVDKI Jakarta sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh